Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakal bahas tentang daripada beli iPod mending beli ini ya ya seperti yang kalian lihat disini ini adalah iPhone ya dari bentuknya saja sudah kelihatan kalau ini adalah iPhone dan pasti kalian juga tahu bahwasannya ini adalah iPhone 5s iPhone 7 tahun yang lalu dan ini kalau sekarang ini gripnya juga masih enak banget ini adalah iPhone yang sudah pernah saya ganti juga untuk LCD-nya karena LCD-nya tiba-tiba mati dan nggak bisa dipakai ya LCD-nya cukup murah Rp350.000 untuk LCD dari iPhone ini dan kalau kalian mau beli iPhone 5s ini di tahun 2020 harganya tentu murah banget karena ini adalah iPhone yang jadul tapi untuk versi iOS-nya disini mentok di iOS versi 12.4.5 dan ini adalah iPhone 5s keluaran iBook jadi ini adalah iPhone resmi Indonesia kapasitasnya 16GB yang tentunya kalau kita jadikan iPod iPhone 5s ini masih cukup lumayan bisa lah kalau kalian ada budget lebih sedikit bisa pilih opsi yang 64GB kalau bedanya antara iPod dengan iPhone itu tentu terletak pada fungsinya kalau iPod memang dikhususkan untuk mendengarkan musik saja jadi nggak ada yang namanya SIM card dan juga fitur kameranya juga ya gitu-gitu aja tentu beda halnya lagi dengan iPhone yang jauh lebih banyak fiturnya terutama untuk iPhone 5s ini harganya sekarang juga jauh lebih murah dibandingkan kalau kalian beli iPod Touch generasi ke-6 ataupun generasi ke-7 yang disini bisa dijual untuk yang baru new iPod Touch generasi ke-7 dijual 3,6 jutaan ada bahkan yang sampai dijual 7,5 jutaan untuk yang kapasitas 256GB jadi untuk iPhone itu masih bisa kita gunakan untuk hal lain misalkan saja untuk telepon, SMS dan juga masih bisa kita pasangi untuk SIM card jadi lebih enak lah sedangkan untuk iPod itu nggak bisa kita gunakan SIM card ataupun nggak bisa kita gunakan untuk telepon ataupun SMS karena untuk iPod itu cuma mendukung untuk Wi-Fi only saja dan disini kita bisa lihat untuk iPod Touch generasi ke-5 disini dijual harga 800an ya hampir sama dengan harga iPhone 5s ini cuma dari fitur tentu lebih unggulan iPhone 5s ini mulai dari segi fingerprint kemudian dari segi kamera tentu bagusan dari iPhone ini dibandingkan kalau pakai iPod dibandingkan dengan iPod Touch generasi ke-5 yang kita lihat tadi yang harganya sekitar 800 ribuan yang hampir sama dengan harga iPhone 5s ini tapi masih belum menggunakan fitur fingerprint kemudian iOSnya juga jadul sedangkan untuk iPhone 5s ini untuk pengamanannya sudah menggunakan fingerprint dan disini support untuk audio jack juga dan untuk iOSnya itu sudah support untuk iOS versi 12 yang tentunya lebih baru dibandingkan generasi iPod Touch generasi ke-5 yang harganya 11-12 dengan iPhone 5s ini dan tentu dengan kapasitas 16GB juga sudah lumayan banyak lagu yang bisa kita isi di dalamnya kalau kalian masih kurang kalian bisa pilih opsi yang lebih gede lagi kapasitas yang 32GB atau yang 64GB tentu harganya lebih mahal sedikit dibandingkan yang 16GB ini jadi sekian pembahasan kita kali ini tentang daripada beli iPod Touch lebih baik saya sarankan untuk beli iPhone 5s ini kalau kalian mau beli iPhone 5s ini hanya sekedar sebagai iPod ataupun sebagai ponsel yang masih bisa digunakan untuk telepon ataupun SMS tentu iPhone 5s ini masih rekomen banget dan untuk perekaman kameranya juga masih lumayan untuk jebret-jebret juga masih lumayan bagus dibandingkan generasi iPod Touch kelima yang kita bahas tadi oke sekian pembahasan kita kali ini jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan sementara video ini dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya